Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, yaitu BKB DKI Jakarta memutuskan Anies Baswedan menjadi calon tunggal, yaitu untuk mencalonkan di 2024-2029 BKB DKI Jakarta. Wakil Gubernur siapapun, siapapun kita terbuka, termasuk dengan Mas Kaisang yang kemarin di media kan, yang sebab itu di media bahwa Mas Kaisang mau menjadi wakil panis kan. Mudah-mudahan kita bisa komunikasi dengan PSG, mudah-mudahan Anies Kaisang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami warga Jakarta, khususnya Jakarta Utara, duran waraga, ingin Pak Anies menjabat kembali sebagai gubernur, majok kembali sebagai gubernur seperti tahun 2017, dan kami sebagai warga Jakarta telah menikmati kinerja Pak Anies. Untuk itu, selesai lagi, untuk Pak Anies, kami ingin Pak Anies terus maju. Anies rasa tuas maswa dan... Yes, 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 yes! Nanya, kan Pak Relawan juga sudah banyak yang bergerak nih Pak. Ini sekarang per hari ini, gimana Pak Anies? Apakah sudah ada keputusan fix atau tidak untuk maju atau masih memikirkan? Ya, ngalir saja sekarang. Kita lihat, memang kami secara serius memikirkan tentang Jakarta, dan berdiskusi dengan banyak pihak, khususnya senior, dan juga teman-teman muda, syaratat, dan kami memperkintangkan umat serius. Kita sudah tidak lama lagi sampai kepada kesimpulan. Yang jelas, saya merasa sangat terhormat sekali dengan teman-teman yang memberikan kepercayaan, juga Relawan-relawan yang selama ini juga memberikan kepercayaan, menyampaikan pandangannya. Anies Baswedan ada kemungkinan jadi calon gubernur DKI Jakarta lagi nih. Setelah DPW PKS mutusin bakal ngusung Anies di Pilkada 2024 ini, ini disampaikan Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Hoi Rugin. Katanya rapat DPW PKS sepakat calonin Anies jadi calon gubernur DKI. Keputusan ini kontras banget sama sikap PKS pas abis Pilpres kemarin. Saat itu mereka bilang nggak bakal ngusung Anies di Pilbuk nanti, karena Anies udah jadi tokoh nasional, bukan lagi tokoh daerah. Emang sih, keputusan pencalonan Anies ini belum final, akan diputuskan oleh DPT PKS. Menurut Humas PKS Ahmad Maburi, ada beberapa kandidat lain yang masuk radar, seperti Muhammad Sohid dan Mardani Ali Sera. Pencalonan Anies sebagai gubernur bikin khawatir sih. Kita ingat pas Pilkada 2017 lalu, Anies pakai politik identitas buat meraih dukungan warga Jakarta. Gara-gara itu warga Jakarta bahkan masyarakat Indonesia jadi terpolarisasi. Kita nggak mau kondisi itu terulang lagi. Yuk, tolak politik identitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hasil dari reformasi 26 tahun yang lalu? Matinya demokrasi. Nepotisme yang pada saat itu adalah awal kejatuhan dari Orde Baru, malah hari ini muncul. Dan itu banyak didukung oleh sebagian besar dari rakyat Indonesia. Apa akibat dari nepotisme? Banyak sekali korupsi-korupsi. Dan lihat, rakyat akan semakin susah. Jenjang dari jenjang ekonomi yang ada semakin jauh. Korupsi, koruptor-koruptor yang ratusan triliun hilang begitu saja. Mak-mak adalah yang paling merasakan akibatnya. Kami Ketua Umum Forum Komunitas Pustada Provinsi DKI Jakarta bersama mengharapkan kepada PANET untuk siap menjadi gubernur DKI memimpin kembali Jakarta karena kita melihat karyanya sudah nyata. Dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari lapisan atas sampai lapisan paling bawah. Bahkan seluruh Indonesia dan manca negara mengakui keberhasilan Pak Anies sebagai gubernur Jakarta yang lalu. Ayo jangan ketinggalan semua dukung Pak Anies untuk kembali pimpin Jakarta. Ayo Pak, jangan tolong! Bagaimanapun juga, selama ini kita mengenal Pak Prabowo sebagai seorang yang nasionalis dan berasal dari keluarga non-muslim. Sudah pasti, Pak Prabowo sesungguhnya adalah tokoh yang pluralis dan toleran. Jadi, kita sekarang bisa paham kenapa sekarang Pak Prabowo seperti enggan buat bersama-sama dengan PKS. Mungkin, bisa jadi nih, Pak Prabowo trauma harus menari-nari dalam tabuhan genderang PKS yang dulu memaksanya bermesraan dengan kelompok Islam radikal dan konservatif. Dan sekarang, sekarang ini, tanpa harus tampil islami sama sekali, Pak Prabowo malah bisa memenangkan Pilpres 2024. Pak Prabowo tidak perlu lagi tampil dan mendatangi kelompok-kelompok Islam konservatif yang sebetulnya nggak dia sukai. Ada putusan hakim menyatakan, tidak ditemukan nepotisme. Kan ada putusannya. Kalau begitu, ya dol, dengerin. Kalau begitu, Gibran bukan anak Jokowi. Gitu dong logik akumnya. Hakim harus buktikan bahwa Gibran bukan anak Jokowi. Anak dari siapa ini? Jangan main-main, bikin putusan kok. Enak aja bikin putusan. Bukan nepotisme. Jadi anak siapa dia? Samsul. Iya. Ini si Samsul anak siapa ini? Sampongta. Samsul Fan. Tidak menghina, tidak kebencian. Tapi ini fakta hukum. Betul. Oleh karena itulah, ini disebut dagelan persidangan itu. Saya terus terang saja mengatakan, saya sudah berkatakan, kalaupun misalnya pemerintahan sekarang mengajak saya masuk, saya sudah tolak hari ini. Untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak. Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Muhammad, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda akan menjadi pengkhianat. Kan begitu? Ini dengar ya, Anies dan Muhammad, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya. Karena negerinya akan dikuasai oleh Cina. Dengan tentara-tentaranya sudah banyak, di Morawali, bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia, dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang. Cina cuma satu, yang ditangkap dan dipenjara. Anak-anak kita, tenaga kerja Indonesia. Saya menangis, ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para abri. Kalian jangan membela yang salah. Kita memiliki negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah Aju dan Aijit. Dan ternyata, sidang demi sidang, mengadili tentang ijazahnya. Dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun. Masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari setiap banyak penyampaian aspirasi dari penjilid-jilid institusi belum ada sorsi untuk negeri ini. Maka, kami emang-emang atas emang aliasi masyarakat yang peduli dengan negeri ini. Tidak ada jaman lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu baru, hanya satu jaman ada itu. Semuanya duduk di antar jaman itu. Duduk di sana! Kuasa hidup dan kita kepada buat mahal ini untuk bukan memaksudkan Jokowi. Lengsarkan Jokowi! Lengsarkan Jokowi! Monder Jokowi! Tempat yang sejati! Apa gereja? Ini apa? Kok saya adama Islam Bukawi? Kita dibohongin selama 10 tahun pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi di Cina banyak. Kita dibudakin dengan suatu Cina lagi, dahan sampai Cina lagi. Nah itu rasis itu. Eh jaman satu gak ada kecurangan sah! Presiden, ini pembohong! Bohongin rakyat atau gak? Jokowi itu apa sih? Eh Jokowi itu apa? Ya Allah! Ya itu seperti boneka golek! Ditata ke sini ha ha! Ditata ke sini ha ha! Tapi benarnya lebih pintar atas saya lho! Benar apa enggak? Lebih pintaran atas saya anak PK! Masa satu ditambah satu berapa? Dia bilang sebelas! Satu ditambah satu gue sebelas! Otaknya di mana? Otaknya di mana? goblok kalian! Tolonglah kalian! Tidak nyoblos saya neraka! Tidak berhati salati kalau mati misalnya! Ini mempermainkan akal! Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya! Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga? Yaitu Abah mengutus seribu malaikat Seribu malaikat Dari seribu malaikat yang satu malaikat membawa seribu malaikat Berapa itu? Jumlah Satu juta Kita akan mencoba pilihan Allah dan Rasulnya Siapa Imam Adi? Profesor Dr. Anies Rasid Baswedan itu Imam Al-Mahdi Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan Kenapa? Memah mati Semua segunia Kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024 Dajah Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden Dajah Catat itu Amin menang wajib Amin kalah dosa Secara eksplisit Ditulis dalam Al-Quran Quran Surah Al-Qasus Ayat 26 Quran Surah As-Syu'ara Ayat 107 125 143 162 178 193 Quran Surah Ad-Dukhan Ayat 18 Ayat 51 Quran Surah At-Takwil Ayat 21 Dan Quran Surah At-Tin Ayat 3 Tapuk tangan untuk kemenangan Amin Amin menang Amin kalah Catat itu Hamba itu namanya Anies Baswedan Amin Dia akan panggil Manakad Jibril Wahai Jibril Aku mencintai hambaku yang Insya Allah namanya Anies Baswedan Amin Kabarkan kepada seluruh Umatku Seluruh Mahlukku Bahwa Aku mencintai Anies Baswedan Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh mahluk di langit Seluruh mahluk di bumi Cintailah Anies Baswedan Maka Insya Allah Makhluk di langit dan mahluk di bumi Semuanya akan mencintai Anies Baswedan Dan mendoakan pada 14 Februari Insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80% Siap menang satu putaran Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin mas Mau bilang lagi jangan salahkan angin Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin Angin tak ada KTP-nya Angin itu bergerak dari sana sini ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada bolusi udara ketika anginnya bergerak ke arah Lampung ke arah Sumatera ke arah Laut Jawa di sana tidak ada alat monitor ada orang yang bilang jangan cerita soal angin maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan soal pembangunan yang berkelanjutan dia bilang di Jakarta dia sudah meneruskan yang sudah baik lu jangan percaya ya itu ngibul faktanya gak seperti itu loh belum lagi nih program penanggulangan banjir jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir pas Anis mimpin kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi gimana gak banjir kalau kalinya udah gak pernah dikeruk sama dibersihin pak kalau soal Jakarta gue bisa bicara banyak deh jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anis di Jakarta dan gue bisa pastiin omongan manisnya Anis soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya saya mensyukuri kenapa kalah kenapa ditahan saya bersyukur atas itu semua saya coba bayangkan ya kalau seandainya waktu itu kita menang waktu itu kita menang gitu ya hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja coba kalau kita bayangkan gitu ya kalau kemarin saya masih jadi gubernur ini saya udah turun ini tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan ini lebih berbahaya tahun 2024 langsung ketahuan karakternya langsung ketahuan itu saya juga ada kutipan pak di kamar saya pak tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal PKI yang kita harapkan Anis Basredan yang begitu jelas Islamnya 4 tahun 8 bulan jadi gubernur mana peraturan bergub saja yang melalami ras mana perda Islam apa lagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan untuk banjir tetap banjir macet tetap macet kriminalitas Jakarta Anda tahu 2 menit sekali terjadi penjurian sekarang orang sedang kekurian dia mau dicapreskan bagaimana umat terjebak lagi terjebak lagi bodong lagi masuk lagi terlalu bisa memang Anis itu mau maju dan dia menegakkan lakukan Islam dan menyatakan perlawanan saya teman tapi dia tidak lakukan itu Bapak politik identitas Indonesia Anis Baswedan Bapak intoleransi Indonesia Anis Baswedan jangan lupakan jangan terlena jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya air itu turun dari langit turunnya ke atap rumah langsung sumur bor bukan ke sungai dan ke laut jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya kalau kita mau menilai sebuah janji maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya dulu janjinya apa ya dan ini aneh betul-betul aneh ini bukan kampanye tapi saya sampaikan di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi roh air balik dan ini melawan sunatullah kenapa? air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut harusnya dimasukkan ke dalam bumi maksudkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai golong-gorong raksaksa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta bukan banjir itu memang parkir air bukan banjir itu memang parkir air masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya termasuk sirina IKI bond 82 miliar apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun saya berani jamin saya berani jamin saya berani jamin kok dia kan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kau usah bohong kau usah bohong ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut ke laut ke laut iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah nengok cina kerasukan setan benar tak ahok itu kerasukan setan enggak setannya karena sesama setan dilarang saling menggoda karena di salib itu ada jin kafir karena di salib itu ada jin kafir karena di salib itu ada jin kafir haleluya kepalanya kekiri apa kekanan kepalanya kekiri apa kekanan kita percaya salib itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku enggak nyindir siapa-siapa loh saya enggak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan beri kemanusia kamu enggak pernah mundur dan kamu enggak pernah takut juga sama lo siapapun yang rasis lo akan hadapin karena rasis itu dia berperikir manusiaan saya ditanya dulu kamu nyesel enggak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara tidak benar nyesel karena saya mengatakan kebenaran hai teman-teman tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto terutama bitcoin dan crypto lainnya teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto untuk trading teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi lalu deposit tentukan apa yang ingin kalian tradingkan lalu tekan tombol buy sesimpel itu untuk minimal deposit cuma 400 ribu kita tidak dikenakan fee sama sekali dan ini lagi ada promo spesial welcome bonus buat kamu yang register dan deposit teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama contohnya teman-teman deposit 1 juta maka akan menjadi 2 juta karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya jika ada pertanyaan teman-teman bisa hubungi whatsapp di kolom deskripsi saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi disana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti seperti biasa kalau kamu suka dengan video ini jangan lupa komen klik like dan subscribe biarlah Jakarta berantakan yang penting saya tidak masuk neraka kalimat itu dilontarkan teman saya saat kami ngobrol tentang pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024 ini teman saya bicara begini dalam konteks kemungkinan Anies Baswedan maju kembali menjadi calon gubernur saat ini kan ada dua pandangan berseberangan yang bilang gak mungkin Anies maju karena sudah pasti kalah dan yang bilang mungkin karena Anies berpeluang besar menang menurut mereka warga Jakarta hampir pasti tidak akan mengulang kesalahan serupa tapi di kubu lain ada pandangan bahwa kalau Anies maju dia akan menang dengan syarat kubu Anies kembali gunakan politik identitas mereka yang bilang gak mungkin menganggap track record Anies terlalu buruk di Jakarta Anies sudah salah memimpin Jakarta selama 2017 sampai 2022 dan menyebabkan begitu banyak masalah sampai sekarang tertinggal di Jakarta mereka tahu dan sadar akan keunggulan Ahok tapi mereka kepalang terpapar dengan ceramah-ceramah para pemuka agama mereka yang bilang haram bagi umat Islam memilih Ahok mereka pun akhirnya memilih Anies mereka memilih Anies karena takut masuk neraka menurut kelompok kedua ini mayoritas warga Jakarta gak berpikiran rasional keputusan mereka untuk memilih siapa akan dipengaruhi oleh apa yang diarahkan oleh para pemuka agama para ustad para habib buat mereka pilihan tidak perlu dikaitkan dengan achievement sang calon itulah yang menjadi penyebab kekalan Ahok pada pemilihan gubernur 2017 dulu mudah-mudahan Anda tidak salah paham dengan sikap saya soal agama ya saya sangat percaya pada agama saya rasa saya cukup religius sebagai muslim saya misalnya rajin sholat puasa bayar zakat saya percaya ajaran agama agama manapun membawa kebaikan tapi masalahnya agama juga sering disalah gunakan atau disalah tafsirkan saat itu orang tua teman saya bilang gak apa-apalah Jakarta Amburadul tapi yang penting ayah dan bunda tidak masuk neraka cerita ini saya angkat disini untuk menggambarkan betapa bisa tidak rasionalnya seseorang pemeluk agama yang taat mereka sangat tahu bahwa Ahok akan menjadi gubernur yang jauh lebih baik dari Anis tapi mereka percaya bahwa sesuai arahan para ustaz mereka tidak boleh memilih Ahok atas dasar alasan agama tapi yang jelas dalam Al-Quran memang ada larangan itu dan para ustaz itu menganggap ya karena sudah tercantum dalam Al-Quran wajib dilakukan perlu dipahami bahwa sebenarnya penafsiran tentang ayat-ayat Al-Quran tidak sendirinya bisa dilakukan semata-mata dengan membaca teksnya jadi kalau dikatakan umat Islam tidak boleh memilih pemimpin non-muslim itu bukan hukum mutlak di tempat manapun dan di waktu kapanpun dalam kasus Ahok para ustaz mengkampanyekan pesan untuk tidak milih Ahok paling tidak karena kemungkinan dua alasan pertama ustaz itu memang percaya seorang muslim tidak boleh memilih pemimpin non-muslim jadi dia misalnya merujuk pada surat Al-Ma'idah ayat 51 yang menyatakan bahwa seorang muslim tidak boleh memilih kaum Yahudi dan Nasrani sebagai awliya nah kata awliya itu sendiri bisa memiliki beragam makna ada yang menerjemahkannya sebagai sahabat setia dan ada juga yang menerjemahkannya sebagai pemimpin nah jadi bisa saja si ustaz yang kita bicarakan adalah ustaz yang sangat percaya Tuhan memang melarang umat Islam memilih orang Kristen sebagai pemimpin kita bisa saja tidak setuju tapi itu sepenuhnya soal interpretasi setiap ayat Tuhan itu turun dengan konteks dan situasi berbeda-beda jadi ayat Al-Ma'idah 51 itu bisa saja turun ketika Nabi Muhammad hidup di sebuah lingkungan dimana terdapat kaum Yahudi dan Nasrani yang menghianati kepemimpinan Nabi Muhammad karena itulah Tuhan memerintahkan Nabi dan umat Islam untuk memilih hanya pemimpin muslim di masa itu di konteks dan situasi lain ayat itu tidak wajib diikuti sesuai teksnya apapun penyebabnya yang penting dia akhirnya secara getol mengkampanyekan gagasan bahwa umat Islam haram memilih Ahok dia bahkan mungkin secara aktif juga mendorong upaya memenjarakan Ahok karena pernyataannya yang dianggap menghina Islam dia bahkan juga mungkin mendukung ketika ada ustad ustad lain mengatakan haram hukumnya mensolatkan seorang muslim yang meninggal sementara mendukung Ahok akibatnya ada ratusan ribu atau jutaan warga Jakarta yang bersikap seperti orang tua teman saya tadi kemungkinan kedua adalah ustad itu memang punya kepentingan politik dan ekonomi jadi misalnya dia memang dibayar untuk memenangkan Anies atau dia dijanjikan posisi tertentu kalau Anies menang karena latar belakang itu dia dengan sengaja mengarahkan umat untuk percaya bahwa Al-Ma'idah 51 itu bersifat mutlak harus diikuti dan karena itu pula dia mengabaikan pengetahuannya bahwa sebenarnya Al-Ma'idah 51 adalah sebuah surat yang memiliki beragam interpretasi cerita ini bagi saya menjadi kembali Ralfan ketika sekarang kita mendengar ada fatwa majelis ulama Indonesia yang menyatakan umat Islam tidak boleh melakukan salam lintas agama M.U.I. menyatakan itu haram dilakukan karena dalam setiap salam terbuat doa yang bertentangan dengan syariat Islam menurut saya fatwa ini berpotensi memecah kerukunan umat Islam dan umat non-Muslim sikap M.U.I. jelas berlebihan dan membahayakan karena kondisi itu kita justru sangat membutuhkan teladan pemuka agama yang akan meng-counter kecenderungan kesempitan dan eksklusifisme keagamaan semacam itu kalau sekarang tiba-tiba M.U.I. mengharamkan umat Islam untuk melakukan salam lintas agama itu akan selakin memperburuk suasana salam lintas agama kan bermanfaat untuk merukunkan dan bukan malah memecah masyarakat dan namanya salam dan doa tidak adalah yang bertentangan dengan syariat Islam kita semua tahu saat ini ada persoalan ketidakpercayaan antar umat beragama yang antara lain diakibatkan oleh kelarangan pembangunan gereja pembubaran ibadah umat beragama atau juga ceramah-ceramah keagamaan yang memuat kebencian terhadap umat agama lain sebenarnya dengan akal sehat fatwa M.U.I. itu bisa dengan mudah diabaikan tapi misalnya seperti dalam kasus Anis dan Nahok tadi pernyataan yang sudah dikeluarkan para ulama bisa dengan mudah dipercaya oleh ubat Islam sebagai hukum yang akan menentukan apakah mereka akan masuk surga atau neraka di akhir masa nanti walaupun fatwa itu tidak rasional tetap saja dipercaya karena itu kita harus terus mengundarkan kritik kita terhadap fatwa M.U.I. yang membahayakan ini mudah-mudahan fatwa M.U.I. soal salam lintas agama ini tidak akan mengakibatkan kerugian besar bagi bangsa ini mereka menganggap ajaran sang ustad benar dan karena itu mereka akan mati-matian mendukung Anis mereka akan menutup mata dan telinga terhadap rangkaian kesalahan kelemahan kelicikan Anis buat mereka tidak apalah kalau sekedar Jakarta menjadi berantakan yang penting sebagai muslim mereka tidak menyalahi perintah agar tidak memilih pemimpin non muslim sudah barang pasti Anis tidak akan melanjutkan program-program Jokowi semisalnya Anis menang maka Ibu Kota Baru atau IKN tidak akan jalan pembangunan akan di-stop legasi-legasi Jokowi akan hancur Anis menuduh Jokowi melakukan penjegalan padahal Anis lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017 di mana Anis melakukan penjegalan terhadap Ahok semua cara dilakukan termasuk melakukan politik identitas berbasis agama sampai-sampai menggunakan kelompok FVI HTI dan kelompok intoleran lainnya Anis berbasis dan sampai nekat berkoalisi dengan Ormas Preman berjubah agama kita bisa melihat rekam jejak Anis saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun tidak adalah satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan dari DP 0% OKOC kelebihan bayar Formula E banjir sumur usapan jalan arusat dan gonta ganti nama jalan diketahui Anis pun masih berhutang 100 miliar pada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan untuk jadi gubernur saja Anis sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan apalagi jadi presiden berapa triliun yang akan Anis utangkan dan bagaimana Anis bisa membayar utang triliunan itu apakah Indonesia siap untuk dijual jika Anis menang maka FPI dan HTI Ormas Kilafa akan kembali apa kita mau Pancasila diganti oleh Kilafa bagian Indonesia timornya mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan Kilafa mungkin Indonesia akan bubar jika Anis memimpin perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anis Paswedan begitu saja opini saya tentang Anis Paswedan bagaimana opini kalian tuliskan di kolom komentar pastikan kalian semua menekan like di video ini dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan pembeli anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan